Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 12 April. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 5 ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu, Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Apakah kamu tahu apa yang saya pikirkan tentang bunyi derap langkah di puncak pohon kertau? Saya pikir itu adalah roh Tuhan yang berjalan mendahului mereka. Kamu lihat, Daud bergantung pada roh Tuhan untuk setiap kemenangan dan itulah yang harus kita semua belajar lakukan. Anak-anak, marilah kita melihat bab lain dari kisah ketua Olson tentang pendeta kita yang dipenjarakan dan yang telah berbuat baik kepada pengajara yang memenjarakannya. Roh Kudus telah mengubahnya menjadi seorang sahabat. Tapi, itu belum semuanya yang dapat dilakukan oleh roh Kudus. Kamu mungkin sulit memercayainya. Beberapa waktu kemudian, dua orang polisi berbadan besar membuka pintu penjara dan memasukkan seorang narapidana laki. Dan siapakah kali ini yang dimasukkan menurut kamu? Dia adalah imam itu sendiri. Pada waktu imam itu melihat pendeta kita, dia merasa lebih malu daripada pengajara itu. Dia membalikkan badan dan pergi ke sudut ruang dan duduk di lantai seperti pengajara itu sebelumnya. Ketika waktu untuk tidur tiba, sama seperti sebelumnya, tak seorang pun menawarkan pertolongan kepada imam malang itu. Maka pendeta kita mendatanginya dan mengajaknya tidur bersama berbagi tempat dan selimut. Pada awalnya, imam itu tidak mau bergerak atau berkata sepatah pun, tapi pendeta kita menariknya berdiri dan menuntun dia ke tempat tidurnya dan mereka berbaring bersama. Pada waktu lewat tengah malam, pendeta kita mendengar imam itu terisak menangis. Apakah kamu sakit? Tanya pendeta itu. Oh tidak, jawabnya. Saya merasa malu. Ada 16 orang anggota gereja saya di sini, tapi tak satu pun yang menawarkan pertolongan kepada aku. Hanya kamu orang yang saya fitnah. Bagaimana bisa kamu melakukan semua itu? Ini karena Yesus hidup dalam hatiku dan saya melakukan apa yang Yesus ingin lakukan, kata pendeta kita. Kemudian imam itu memohon maaf dan minta untuk didoakan. Jika saya keluar dari penjara ini, kata imam itu, ingatlah bahwa orang Advent akan selalu mendapatkan persahabatan dari saya. Dan dia memegang janjinya. Anak-anak, siapakah yang dapat mengubahkan hati orang jahat seperti itu selain roh kudus? Itulah yang saya butuhkan dan kamu butuhkan. Kita semua selalu membutuhkan kepenuhan roh kudus. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya roh kudus memenuhi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.